Yang disuruh mati ada bantuan, yang pertama kalau lihat Karena kalau kita masih mendialarkan kempelekatan, artinya bahwa kita tidak membangun kebersamaan Perkara ini semestinya tidak dibicarakan lagi dalam ke depan Saya boleh terus, silahkan lagi Disparitasi itu terjadi penerolaan terhadap keandekaan agama Saya memberikan contoh, karena lalu ini nanti akan jadi kenangan, yulia sudah tidak ada Kita hasil dalam setiap waktu membicarakan kebenekaan, membicarakan kebangsaan Tapi kita lupa pada tata ruang Di mandi pantai, di babat namroknya, di babat pokornya, digunakan karya ekonomi Ini kan ketidaksadaran kita dalam memahami kebangsaan yang simbolistik Saya orang yang memahami kebangsaan sangat substantif Jadi, bagaimana sih yang harus dibunahi dari kebenekaan ini? Yang harus dibunahi dari kebenekaan ini adalah Mari kita kembalikan Indonesia, Nusantara, pada aspek-aspek dasar ke Nusantara Caranya apa? Caranya adalah pemimpin yang harus mengerti tentang Indonesia dan seluruh alam semuanya Dan memimpinnya salahnya Sudah menyampaikan, kita ini jangan terus-terusan ngomongin tentang dialog kebenekaan Artinya ada problem yang tidak selesai-selesai Tetapi yang harus dilakukan hari ini adalah Mendialkan tentang keadilan Karena mendialkan tentang keadilan Begini deh, kalau bicara misalnya kelompok minoritas Kelompok minoritas ini juga akan memegang kuasa terhadap ikan Dia punya perusahaan, dia punya topo, dia punya mesin-mesin produksi Dan dia itu kan bayar pajak pada negara Nah, negara itu harus mencoba untuk menjelaskan kepada masyarakat sumber-sumber pajak Ketika menjelaskan sumber-sumber pajak, peruntukan dan penggunaannya Jadi saya ingin ke depan, sampai pada tingkat begini Ada sebuah kampung, itu kampungnya di rumah pasir Rumahnya ditata, jalannya dibangun, air bersihnya dialurkan, listriknya dinyalakan Sekolahnya kemudian terbangun dan kursinya tertata dengan rapi Kemudian saya jelasin bahwa kampung ini dibangun karena ada pembayaran pajak nilainya sekian Dari pengusaha A, pengusaha B yang secara kepikiran agamanya berbeda di kampung itu Etisnya berbeda Nah, kalau ini dijelaskan terus, maka orang-orang yang mendapat manfaat dari pembangunan Akan merasa bahwa pembangunan yang dia peroleh itu juga sumbang sih dari orang lain Nah, selama ini kan hanya menjadi klaim-klaim kita penyelenggara-negara termasuk saya Ketika saya jadi bupati, ini jalan saya bangun Ini rumah sakit saya bangun Ini rumah rat miskin saya bangunkan Ini anak-anak saya sekolahkan Kan diakunya saya yang dipujinya cuma saya Tetapi penyumbang pajaknya tidak pernah dipuji Penyumbang pajaknya tidak pernah merasa dekat emosinya Jadi cara mendekatkan dengan kelompok minoritas yang secara ekonomi dia pegang Dengan masyarakat kebanyakan yang agamanya berbeda adalah dijelasin bahwa keberadaan mereka ini juga secara ekonomi menopak ekonomi warna Berarti kalau sekiranya bayi itu dimaksimalkan Iya, bukan hanya dimaksimalkan Saya ingin haliran pajak itu bisa dibaca ke depan itu Walaupun memang mungkin agak sulit Tetapi bisa dijelaskan Bisa dijelaskan bahwa pajak yang dibayarkan ini mengalir ke desa ini Pajak yang dibayarkan mengalir ke kabupaten ini, jalan ini Ini belum dijelasin Itu yang disebut dengan transparansi Kan selama ini kita gak pernah ngejelasin Cukup dijelasin pajaknya PPH, PPN Terus kemudian cukup dijelasin juga misalnya disitu TNBP Cukup gitu aja kan Nanti jelasin dong pengusaha-pengusaha yang nyumbang pajak Dan pajaknya itu mengalir untuk pembangunan di wilayah Jawa Barat adalah ini, ini, ini Dan bilang perlu mereka diajak resmi Menggunakan rasa dan cinta Kepalanya Ibu Rudi Tidak menggunakan rasa dan cinta Tidak akan pernah ada keadilan Kita berlangsung dihidupan Pisi saya itu adalah pembangunan berkarakter Pembangunan berkarakter itu adalah mengembar kristiknya Sebenarnya, apa yang saya usut itu filosofi para minggu mati Orang Sunda itu punya palsapah berkakas Yang bersifat kebendahan dan materialnya itu hasilnya Jadi saya katakan Orang Sunda tidak menggunakan palsapah bersifat kebendahan yang hasil penahanan Ujang, itu bukan rakyat Diri, lingkungan dan aspek kekuatan protaninya Dan cowok menyuruh kanapungku Yaitu adalah palsapah belakang Nah, ini, nah karena itu Nah, itu spiritualitas secara menyuruh kanapungku itu Ya, kesuruh mati ada bantun Yang pertama, kalau lihat Karena kalau kita masih mendialarkan kebendekaan Artinya bahwa kita tidak membangun kebersamaan Perkara ini semestinya tidak dibicarakan lagi dalam ke depan Saya polong terus Silahkan lagi Itu dulu Fakta bahwa Sekarang konsep jauh yang setuju Disparitas itu terjukan penerolaan terhadap keanekaragaman Saya memberikan contoh Karena lalu ini nanti akan jadi kenangan Yulia sudah tidak ada Kita asyik dalam setiap waktu Membicarakan kebendekaan Membicarakan kebangsaan Tapi kita lupa pada tata ruang Dimana di pantai Di babat namroknya Di babat pokornya Digunakan karya ekonomi Ini kan ketidaksadaran kita Dalam memahami kebangsaan yang simbolistik Saya orang yang memahami kebangsaan sangat substantif Jadi Apa sih yang harus dibinahi dari kebendekaan ini Yang harus dibinahi dari kebendekaan ini adalah Mari kita kembalikan Indonesia Nusantara Pada aspek-aspek dasar ke Nusantara Caranya apa? Caranya adalah Pemimpinnya harus mengerti Tentang Indonesia Dan seluruh alam semestarnya Dan memimpinnya Sertualitas secara Karena Tuhu itu disebutnya adalah Papat Kalimah Pancar Apa itu manusia Jadi Apa itu manusia Jawa Yaitu manusia Yang dirinya sudah bersenyawa dengan udaranya Disirinya bersenyawa dengan mataharinya Orang yang Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!